Memelihara burung kicau Bahkan, mungkin jenisnya bisa mencapai ratusan jenis burung kicau Berikut ini, beberapa jenis burung kicau yang paling populer yang sering dipelihara di Indonesia Burung Anis Burung Anis, atau burung pumlor, merupakan salah satu burung kicau yang sangat populer di Indonesia Terbukti, dengan banyaknya kompetisi di beberapa daerah, yang memasukkan burung anis sebagai salah satu nomor lomba Burung Anis ini, merupakan burung omnipora yang memakan serangga maupun buah-buahan Di Indonesia sendiri, burung anis yang biasa dijadikan burung kicau sangat banyak jenisnya Mulai dari anis merah, anis kembang, anis siberia, dan lainnya Tetapi, yang paling populer dipelihara, yaitu anis kembang dan anis merah Burung Anis ini, dikenal dengan gaya berkicaunya yang unik Burung ini bisa berkicau sambil teler, layaknya seperti orang mabuk, khususnya pada anis merah Burung Beo Burung Beo, merupakan salah satu burung yang cerdas, dan banyak dipelihara di Indonesia Burung ini, dikenal dengan kecerdasan dan kepandainya, meniru suara burung, atau suara yang ada di sekitarnya Bayangkan saja, burung ini bisa menirukan beberapa suara, seperti suara manusia dan suara-suara lain yang sering didengarnya Sehingga, burung ini sangat populer, dipelihara di kalangan masyarakat Indonesia Burung Blackthroat Jenis burung Blackthroat, memang bukan merupakan burung asli dari Indonesia, melainkan dari Afrika Dinamakan dengan burung Blackthroat, karena pada bagian penggorokan burung ini berwarna hitam Burung Blackthroat, masih satu keluarga dengan burung kenari, burung gelatik, dan burung gereja Yaitu dari jenis burung pins Tidak heran, jika karakter suara burung ini, sangat mirip dengan burung tersebut Burung Beranjangan Jika kebanyakan burung, berada di pepohonan dan terbang di ketinggian, maka, berbeda dengan burung beranjangan Burung beranjangan, menyukai berada di tanah sekitar bebatuan atau padang rumput Tidak heran, jika sangkar burung beranjangan ini, oleh para penghobi, biasanya meletakkan batu untuk tempatnya bertenggel Bahkan, sarang burung ini pun terdapat di bawah tanah Tetapi, bukan berarti burung ini tidak bisa terbang, dia adalah penerbang yang handal Burung ini, mempunyai suara kicau tembakan-tembakan yang sangat tajam Ditambah lagi dengan jambul pada kepalanya, yang menambah kesan gagah Burung Cendet Burung Cendet, mempunyai banyak nama lokal, mulai dari burung pentet, atau burung tut Burung Cendet ini, dikenal sebagai burung peniru yang baik, karena dia pandai menirukan suara burung kicau di sekitarnya Di alam liar, burung ini termasuk burung yang agresif, karena aktif dalam menjaga wilayahnya Tidak segan-segan, dia akan menyerang burung lainnya yang memasuki wilayahnya Bahkan, burung dari jenis alap-alap sekalipun akan diserangnya Burung Ciblek Walaupun burung ini mempunyai ukuran tubuh yang sangat kecil Burung Ciblek, merupakan salah satu burung kicau yang handal Bahkan, termasuk burung fighter yang digemari para kicau mania Selain itu, burung Ciblek mempunyai gaya berkicau yang sangat menawan Yaitu, pergerakan tubuh yang agresif, sambil menyerang lawannya Burung Cililin Burung Cililin, lebih dikenal sebagai burung masteran yang handal Burung ini, biasa digunakan untuk memaster jenis burung kicau lainnya Tidak heran lagi, karena kehandalannya sebagai burung master Burung Cililin mempunyai harga yang cukup tinggi Suara burung Cililin, yang memiliki karakter panjang dan kasar Serta tembakan yang cepat, menjadikan burung ini Sebagai masteran yang bagus, untuk hampir semua jenis burung kicau Burung Cililin, berwarna coklat dan ada yang berwarna hitam Biasanya, burung yang berwarna coklat lebih gacor Burung Cucak Ijo Burung Cucak Ijo, atau Cicak Hijau, termasuk dalam list burung kicau populer di Indonesia Kemampuan berkicau dan variasi suaranya sangat banyak Sehingga, burung ini biasa dijadikan sebagai burung kicau untuk lomba Walaupun mudah menghafal suara burung lain, tetapi, burung cucak hijau juga mudah untuk melupakannya Sehingga, harus sering-sering dimaster Sekarang ini, burung cucak hijau, termasuk ke dalam salah satu burung yang dilindungi Jadi, jika ingin memelihara burung cucak hijau, tentu saja harus mengurus perizinannya Burung Cucak Jenggot Burung Cucak Jenggot Dikenal dengan suara tembakannya yang keras dan kasar Mirip dengan burung kililin, tetapi karakter suaranya berbeda Burung Cucak Jenggot, memiliki jambul di kepalanya Yang membuat burung ini lebih gagah ketika berkicau Burung ini, juga sering digunakan sebagai burung masteran Burung Cucak Jenggot, juga biasa digunakan sebagai burung kicau untuk lomba Burung Cucak Rowo Burung Cucak Rowo, termasuk ke dalam jenis burung yang dilindungi Burung ini, dikenal dengan suara kicau, yang disebut suara rokel Burung Cucak Rowo, merupakan burung legendaris yang populer, dari zaman dulu kala Burung Cucak Rowo ini sangat keras menggelegar, apalagi pada saat pagi hari Burung Decu Burung Decu, sering disebut dengan kacer mini Dinamakan kacer mini, karena burung ini, memiliki ukuran tubuh yang kecil Tetapi mirip sekali dengan burung kacer Karakter suaranya pun hampir mirip, tetapi masih lebih gacor dan bervariasi burung kacer Burung Huamei Burung Huamei atau Wambi, merupakan burung kicau legendaris juga Burung ini, bukan jenis burung asli Indonesia, melainkan dari China Sekarang ini, memang sudah tidak populer, tetapi, suara burung Huamei memang sangat baik Memiliki suara dan variasi yang banyak Burung Jalak Kebo Burung Jabo atau Jalak Kebo, merupakan salah satu jenis burung jalak, yang populer dipelihara di Indonesia Burung ini, memiliki kemampuan berkicau bervariasi yang sangat banyak Bahkan, bisa menirukan suara yang sering didengarnya Karakter suara burung ini unik, yang tidak dimiliki oleh burung kicau jenis lainnya Jika sudah gacor, suara burung jalak kebo biasanya sangat berisik Sampai-sampai dijuluki sebagai satpam rumah Burung Jalak Suren Masih satu terabat dengan burung jalak kebo Burung Jalak Suren, merupakan salah satu jenis burung jalak, yang mungkin dinilai paling bagus Karakter suara burung jalak suren yang unik, dan mampu menirukan berbagai variasi suara burung kicau Menjadikan burung jalak suren, menjadi burung kicau yang sangat populer Burung ini, sebenarnya sudah masuk ke dalam burung yang dilindungi Tetapi, dengan berbagai keputusan, akhirnya dihapuskan dari us burung yang dilindungi Burung Kacer Burung yang memiliki warna hitam dan putih ini, termasuk dalam burung primadona kicau di Indonesia Burung Kacer menyukai lingkungan yang lembab atau basah, sehingga seringkali terlihat mandi pada saat sedang panas Suara burung kacer, mempunyai banyak sekali variasi, dan tentunya sudah menjadi ciri khas burung kicau di Indonesia Burung Kenari Burung Kenari, merupakan burung yang berasal dari Inggris, yang sekarang ini dikelihara di Indonesia, sebagai burung kicau Selain itu, suara burung kenari, juga dikenal sebagai burung masteran yang lengkap, karena memiliki suara tembakan dan suara nerol yang baik Ada banyak sekali jenis burung kenari yang dipelihara di Indonesia Mulai dari kenari Yorkshire, kenari American Singer, kenari AF, F1, F2, kenari lokal, kenari loper, dan lain sebagainya Burung Kolibri Semua jenis burung kolibri, merupakan salah satu burung yang dilindungi di Indonesia Bukan karena jumlahnya sedikit, tetapi, karena tugasnya di alam liar yang sangat penting Jika keberadaan burung ini berkurang, keseimbangan ekosistem di alam bisa terganggu Kebiasaannya menghisap nektar yang ada pada bunga, sehingga mempercepat proses pembuahan bunga tersebut Burung Kutilang Mungkin burung ini terkadang dinilai sebelah mata, oleh beberapa kicau mania Karena suara kutilang, dinilai kurang baik untuk burung kicau lainnya Tetapi, burung ini, juga merupakan salah satu burung populer di Indonesia Burung kutilang, merupakan burung omnipora yang memakan serangga maupun buah-buahan Burung kutilang seringkali terlihat di sekitar rumah, perkebunan, bahkan di kota pun masih sering terlihat Ada beberapa jenis burung kutilang yang biasa dipelihara Mulai dari kutilang biasa, kutilang emas, kutilang jambul, dan lainnya Burung Lovebird Burung Lovebird, merupakan burung dari Afrika yang sangat populer di Indonesia sekarang ini Di setiap sudut tempat gantangan, biasanya dikuasai oleh burung Lovebird Walaupun suara kicaunya yang monoton, tetapi burung ini sangat populer sebagai burung kicau Selain itu, burung Lovebird juga populer sebagai burung warna, yang harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah Suara Lovebird ngekek panjang, merupakan suara yang paling khas pada burung Lovebird Selain itu, ada beberapa gaya berkicau burung Lovebird, mulai dari gaya konslet sampai fighter Burung Murai Batu Tidak diragukan lagi, burung murai batu, merupakan burung primadona kicau di Indonesia Suara burung murai batu, memiliki variasi suara dan kemampuan berkicau yang sebenarnya Burung murai batu, sebenarnya sempat masuk ke dalam burung yang dilindungi Tetapi, karena beberapa alasan, dan mungkin usaha dari beberapa kicau mania Dan mengingat banyak sekali penangkaran burung murai batu di Indonesia Akhirnya burung murai batu, dikeluarkan dari lis burung dilindungi Burung perkutut Burung perkutut, merupakan salah satu burung klasik, yang notabenenya banyak dipelihara oleh kicau mania yang sudah senior Atau sebutan khusus pecinta burung perkutut, disebut kum mania Karakter suara burung perkutut ini, sangat nyantai, dan memiliki relaksasi tersendiri bagi penikmatnya Burung pleci Burung pleci, merupakan salah satu burung kecil yang pandai menirukan suara burung lain Burung pleci ini, sangat populer, bahkan sudah mendirikan komunitas tersendiri, contohnya komunitas pleci mania Indonesia Ada beberapa jenis burung pleci yang populer di Indonesia, mulai dari pleci merapi, pleci datun, dan lain sebagainya Burung perenjak Burung perenjak, juga merupakan burung kicau yang berukuran kecil yang populer di Indonesia Suara burung perenjak, memiliki karakter yang tajam, dan merupakan burung fighter Bentuknya mirip sekali dengan burung kiblek, karena masih satu keluarga Habitatnya biasanya di sawah, di kebun, dengan sarangnya yang unik, menggantung di pepohonan Burung sirpu Sirpu, atau cipoh, atau citu, adalah burung kicau yang memiliki suara yang unik Keunikan suaranya, karena suara burung sirpu berbeda, dari kebanyakan burung kicau lainnya Jika sudah gacor, burung sirpu, bisa memiliki berbagai macam variasi suara, dan tentunya diselipi dengan suara khasnya Burung teledekan Burung teledekan, atau dikenal juga dengan nama burung sulingan Dinamakan burung sulingan, karena suara burung teledekan, mempunyai karakter yang mirip dengan suara suling Habitat alaminya yaitu, di sekitar hutan bakau atau di gunung Teledekan gunung dan teledekan laut, memiliki warna yang berbeda Itulah beberapa jenis burung, yang paling populer di Indonesia Sebenarnya masih banyak lagi, burung kicau lainnya, yang tidak bisa saya sebutkan, karena jumlahnya yang sangat banyak Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!